Si racun dari barat jelit 24 tamat. Ouyang Hong, sampai jadi setan pun aku tidak akan melepaskanmu tanda seru kata orang kedua dengan terputus-putus sambil menuding Ouyang Hong juga. Orang itu juga kembali roboh, dan nyawanya pun melayang. Demikian pula orang ketiga. Dia tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun, sudah kemirili roboh dan nafasnya pun putus. Mendadak salah seorang anggota Tia Chiang Pang menjatuhkan diri lalu duduk. Su Heng dan Su Siok. Kalau kalian tidak membunuh Ouyang Hong, lebih baik aku bunuh diri saja katanya. Orang itu mengangkat sebelah tangannya ke atas kepala, siap menghantam ubun-ubunnya sendiri. Sementara Ouyang Hong memandang ke angkasa. Hari memang sudah terang. Dia justru tidak tahu bagaimana keadaan Boki Yong Chen dan bayi itu, sebab tiada suara apapun. Dia melirik ke arah mereka. Dilihatnya Boki Yong Chen duduk di tanah, dengan sepasang tangannya tetap memeluk bayi itu. Mungkin wanita itu sudah mati, begitu pula bayinya. Betapa sedihnya hati Ouyang Hong. Oleh karena itu dia bertekad membunuh mereka semua, demi membalas dendam Boki Yong Chen dan anaknya yang baru lahir itu. Dia bersiul panjang. Suara siulannya bagaikan auman harimau, sehingga memecahkan nyali orang-orang Tia Chiang Pang. Di saat bersamaan, orang-orang Tia Chiang Pang itu langsung duduk bersila, kemudian mengangkat kedua tangan ke dekat dada. Menyaksikan sikap mereka, Ouyang Hong tahu bahwa mereka ingin mengadu nyawa dengannya, menyerang menggunakan Wee Kang gabungan. Ouyang Hong tertawa dingin, lalu menjongkokkan badannya sedikit. Mulut mengeluarkan suara krok, krok, krok. Setelah itu, sepasang tangannya didorongkan ke depan. Orang yang duduk di hadapan Ouyang Hong langsung terpental melayang bagaikan layang-layang putus, lalu jatuh ke tanah dengan mulut menyemburkan darah segar. Akan tetapi, di saat bersamaan, orang-orang yang duduk di belakang Ouyang Hong langsung pula menyerangnya dengan Wee Kang gabungan. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya Wee Kang gabungan mereka. Apa boleh buat, Ouyang Hong terpaksa menangkis dengan sepenuh tenaga sambil berkata dalam hati. Tak disangka nyawa ku akan melayang di sini, aku akan mati di tangan orang-orang Tia Chiang Pang. Bukankah penasaran sekali? Namun saat ini dia tidak bisa memikirkan yang lain, hanya memusatkan perhatian untuk mengadu nyawa dengan orang-orang Tia Chiang Pang. Enam orang yang menyerang Ouyang Hong dengan Wee Kang, diam-diam berkeluh dalam hati, karena mereka tidak menduga bahwa Ouyang Hong memiliki Wee Kang yang begitu tinggi. Mendadak salah seorang di antara mereka berseru. Cepat! Cepat bunuh dia orang-orang Tia Chiang Pang yang di belakang Ouyang Hong adalah para susok Ciucian General. Mereka terkesima akan kehebatan Wee Kang yang dimiliki Ouyang Hong. Apabila mereka melakukan pembokongan, pasti Ouyang Hong akan mati. Namun selanjutnya bukankah Tia Chiang Pang akan ditertawakan kaum rimba persilatan? Karena berpikir demikian, maka mereka menjadi ragu untuk membokong Ouyang Hong, salah seorang tua yang sedang mengadu Wee Kang dengan Ouyang Hong, segera berseru lantang. Sialan! Kok masih belum mau turun tangan? Jangan ragu! Kalau ragu nyawa kita pula yang akan melayang beberapa orang yang berdiri di belakang Ouyang Hong saling memandang. Baik! Kami akan segera turun tangan sahut mereka serentak. Kemudian mereka melakukan penyerangan serentak ke arah punggung Ouyang Hong. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan mereka. Saat itu Ouyang Hong menggunakan Hamo Kang dan Wee Kang dari gurunya yang telah berlatih 60 tahun, tapi Ouyang Hong tetap tidak memperoleh kemenangan. Dia berkata dalam hati, Habislah nyawaku. Tadi aku tidak perlu berbijika hati. Seharusnya dari tadi ku bunuh mereka dengan Hamo Kang. Kini aku menyesal tapi terlambat. Kelihatannya aku akan mati di tangan mereka. Tia Chiang Pang sungguh tak tahu malu, hanya berani main keroyok ketika serangan-serangan yang dilancarkan orang-orang Tia Chiang Pang hampir mengena sasaran, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan gusar. Berhenti! Ketenaran nama Tia Chiang Pang telah hancur di tangan kalian tampak seseorang melesat ke arah mereka dan langsung menyerang beberapa orang yang melancarkan pukulan ke arah Pungungo Ouyang Hong. Apa boleh buat? Mereka terpaksa harus membalikan badan untuk menangkis serangan yang dilancarkan orang itu. Siapa orang tersebut? Ternyata adalah Ciu Cian Jenderal. Seseorang langsung membentak dengan penuh kegusaran. Ciu Cian Jenderal. Kau adalah ketua Tia Chiang Pang. Kalau kau mendengar perkataan kami, membantu kami membunuh Ouyang Hong ini, maka kami tetap mengangkatmu sebagai ketua kalian semua adalah tingkatan tuaku, namun justru begitu tak tahu malu. Belasan orang mengeroyok satu orang, sehingga ketenaran Tia Chiang Pang hancur di tangan kalian. Bagaimana kau merimba perselatan tidak mencertawakannya sahut Ciu Cian Jenderal? Ciu Cian Jenderal, di sini tidak terdapat orang lain. Asal kau mau turun tangan, kita pasti dapat membunuh Ouyang Hong, dan kau pun tetap jadi ketua Tia Chiang Pang kata orang itu. Ciu Cian Jenderal, kita semua adalah orang-orang Tia Chiang Pang. Hwa Asusok sudah mati, sedangkan kami tidak mau jadi ketua. Asal kau bersedia membantu kami, kami pasti tetap mengangkatmu jadi ketua, tidak akan menelan kembali ucapan ini sambung salah seorang lainnya. Ciu Cian Jenderal berdiri di tempat. Dia memandang Ouyang Hong lalu memandang orang-orang Tia Chiang Pang, tidak tahu harus bagaimana baiknya. Mendadak seseorang berbicara. Yang berbicara itu justru seorang wanita. Ucapannya diselingi dengan suara tawa nyaring. Mereka bilang di sini tidak terdapat orang lain, apakah kita dan mereka merupakan satu partai? Kita bukan orangnya. Ya, kan terdengar suara sahutan seorang wanita yang amat ngering. Di sini justru terdapat orang-orang kita sendiri, namun majikan sudah lelah sekali, maka kita harus membantunya. Ya, kan orang-orang Tia Chiang Pang segera membentak. Siapa? Cepat keluar terdengar suara tawa wanita, kemudian terdengar pula sahutannya. Keluar ya keluar. Memangnya kami takut pada kalian? Aku khawatir kalian akan kehilangan sukma, begitu kami muncul salah seorang Tia Chiang Pang membentak lagi. Siapa? Cepat perlihatkan dirimu. Aku harus perlihatkan diri. Katakan. Perlukah kita keluar sahut wanita itu? Terdengar lagi suara sahutan wanita lain. Mengapa tidak? Kalau kita tidak keluar, bagaimana mereka bisa melihat kita terdengar suara tawa tiga orang wanita, setelah itu, salah seorang wanita berkata. Mereka tidak melihatmu tidak jadi masalah, tapi kalau majikan tidak melihatmu, kau pasti berduka sekali mendadak terdengar begitu banyak suara tawa wanita. Berdasarkan suara tawa itu, dapat diperkirakan wanita itu berjumlah belasan orang. Pihak Tia Chiang Pang mengira tiada orang di tempat itu, maka akan membunuh Ouyang Hang dengan kelo mengeroyok dan membokongnya. Namun kisih terdengar suara-suara wanita, sehingga merek tidak dapat melakukan perbuatan tersebut. Siapa? Jangan bersembunyi, cepat keluar bentak salah seorang Tia Chiang Pang. Berselang sesaat, tampak belasan wanita berjalan keluar perlahan-lahan dengan lemah gemulai. Siapa wanita-wanita itu? Pihak Tia Chiang Pang sama sekali tidak kenal mereka, juga tidak pernah melihat begitu banyak wanita cantik tapi amat genit. Mereka berdiri di hadapan orang-orang Tia Chiang Pang sambil tersenyum-senyum. Belasan wanita itu semuanya mengenakan pakaian putih, cantik manis tapi kelihatan genit sekali. Mereka memandang orang-orang Tia Chiang Pang sambil tertawa cekikikan. Suara tawa mereka amat mengetarkan kabu. Begitu melihat kemunculan mereka, nyeranglah hati Ouyang Hang. Dia tahu bahwa mereka memiliki kepandayan yang cukup lumayan. Mereka tidak cuma lihai di atas ranjang, namun juga lihai ilmu selatnya. Yang mengetalai wanita-wanita itu tidak lain adalah Sui Chin-Ching. Ketika melihat kemunculan wanita-wanita itu, pihak Tia Chiang Pang memandang remeh pada mereka. Semula pihak Tia Chiang Pang mengira wanita-wanita itu jago tangguh dari mana, tidak tahunya hanya merupakan wanita-wanita genit. Setelah membunuh Ouyang Hong, barulah membunuh wanita-wanita itu. Demikian pikir orang-orang Tia Chiang Pang. Sui Chin-Ching memandang orang-orang Tia Chiang Pang. Tahukah kalian, siapa aku tanyanya sambil tersenyum-senyum manis. Siapa kau? Masih belum mau pergi? Kalau kalian berada di sini pasti mati, sahut salah seorang Tia Chiang Pang. Begitu melihat Sui Chin-Ching, orang itu menjadi kesengsem, maka bicaranya pun berubah menjadi lembut. Namaku Sui Chin-Ching. Aku adalah wanita penghibur yang amat terkenal di daerah Kang-Lem. Banyak lelaki mencariku. Tahukah kau, lelaki yang bagaimana yang sering mencariku kata Sui Chin-Ching? Tentunya orang Tia Chiang Pang itu tidak tahu, maka dia menjeleng-gelengkan kepala. Sui Chin-Ching tertawa. Kau kok bodoh amat sih? Lelaki yang mencariku tentunya merupakan keluarga kaisar dan keluarga hartawan, bahkan juga terdapat para pendekar. Coba kau katakan, ketika mereka mencariku, apa yang kuhendaki dari mereka sudah pasti orang Tia Chiang Pang itu tidak tahu, maka dia menjeleng-gelengkan kepala lagi. Sui Chin-Ching tertawa cekikikan. Ku beritahukan kau saja. Aku membuat mereka senang, setelah mereka merasa senang, lantas memberitahukan padaku tentang ini dan itu, katanya dengan suara nyaring. Orang Tia Chiang Pang itu tampak tertegun. Dia memandang Sui Chin-Ching dengan matlah, terbelalak. Sui Chin-Ching berkata lagi. Lebih baik ku beritahukan saja. Ketika mereka mau pergi, ku suruh mereka mengajariku beberapa jurus ilmu silat, kata Sui Chin-Ching. Kemudian dia bergerak cepat, tangannya memegang punggung orang itu, sekaligus mengarah jalan darah di punggung orang itu pula. Suwan besar, mau dia pakan orang ini tanyanya kepada Ouyang Hong. Tentunya Ouyang Hong tahu bagaimana kepandaian Sui Chin-Ching. Bunuh sahutnya dengan segera. Sui Chin-Ching langsung mengerahkan Wee Kang-nya. Orang Tia Chiang Pang itu menatapnya dengan terbeliak, kemudian roboh dan mulutnya menyemburkan darah segar. Ternyata belasan wanita itu, sering belajar ilmu silat kepada si kerdil jenit Tian, dan di waktu senggang, mereka pun terus berlatih, maka cukup lumayan ilmu silat mereka. Berhubung malam harinya Ouyang Hong tidak datang di tempat mereka, maka mereka bertanya kepada beberapa pelayan, barulah mereka lahu bahwa Ouyang Hong pergi mengejar Bok Yang Chen. Oleh karena itu, mereka segera pergi mencarinya. Di saat kemunculan belasan wanita itu, Ciu Chian Jeng mengambil keputusan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Mereka telah membunuh kakak ipar majikan kalian dan bayi itu, cepatlah kalian bunuh mereka betapa gusarnya orang-orang Tia Chiang Pang mendengar ucapan Ciu Chian Jeng itu. Kau adalah murid murtad siang kean wille. Kau mengkhianati Tia Chiang Pang. Kau pasti akan disambar geledek caci mereka dengan sengit. Ciu Chian Jeng tertawa dingin. Kalian semua juga bukan orang baik. Bukankah kalian kemari untuk membunuhku? Hari ini aku akan mengadu nyawa dengan kalian katanya sepatah demi sepatah. Dia langsung menyerang beberapa orang Tia Chiang Pang. Ternyata mereka adalah para paman gurunya, maka terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Sedangkan Sui Chin Chin cepat-cepat mendekati Ouyang Hong. Cuan besar, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa tanyanya dengan cemas sambil menetapnya. Ouyang Hong mengangguk, kemudian berkata dengan sengit. Bunuh. Bunuh Sui Chin Chin segera memberi aba-aba kepada para anak buahnya. Bunuh mereka belasan wanita itu langsung menyerang orang-orang Tia Chiang Pang. Sudah barang tentu ke enam orang Tia Chiang Pang yang sedang mengadu Wee Kang dengan Ouyang Hong itu menjadi kewalahan sekali. Mereka terpaksa menarik kembali Wee Kang masing-masing, lalu melayani belasan wanita yang melancarkan serangan dengan senjata dan tangan kosong itu. Di antara para wanita itu yang tidak ikut menyerang hanya Sui Chin Chin dan wanita gemuk. Apabila belasan wanita itu kewalahan menghadapi ke enam orang Tia Chiang Pang, barulah mereka turun tangan membantu. Setelah belasan wanita itu menyerang, Tiu Chian Jeng menjadi senggang. Dia melihat keadaan di tempat itu seraya berkata dalam hati. Kelihatannya para wanita itu akan bertarung seimbang dengan orang-orang Tia Chiang Pang, namun mungkin juga mereka akan mati di sini. Sedangkan para paman guru juga berada di sini semua. Mereka berniat jahat terhadapku. Mengapa aku harus berlaku sungkan terhadap mereka? Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka, agar diriku tetap menjadi ketua. Pasti para anggota Tia Chiang Pang tidak berani menentangku. Kemudian dengan mendadak dia melancarkan sebuah pukulan ke arah punggung salah seorang Tia Chiang Pang, yang sedang bertarung itu. Bu, orang itu langsung muntah darah. Ketika melihat yang menyerangnya adalah Ciu Cian Jeng, dia langsung menuding seraya berkata terputus-putus. Kau, bagus, bagus sekali, orang itu tidak dapat melanjutkan ucapannya karena telah roboh dan nafasnya putus seketika. Sui Chin Ching tidak tahu siapa Ciu Cian Jenderal. Namun ketika melihat Ciu Cian Jeng membunuh salah seorang Tia Chiang Pang, dia langsung bertepuk tangan sambil tertawa gembira. Bagus, bagus. Pukulanmu sungguh bagus serunya. Sementara pertarungan itu terus berlangsung dengan seru dan sengit. Kini hanya tersisa empat orang. Keempat orang itu tampak gugup. Kelihatannya mereka ingin melarikan diri, namun tidak ada kesempatan karena belasan wanita itu terus mengepung mereka. Mendadak salah seorang Tia Chiang Pang mendekati Sui Chin Ching, sekaligus ingin membokongnya. Akan tetapi, Ciu Cian Jenderal bergerak cepat melancarkan sebuah pukulan ke arah orang itu. Bu, orang itu terpentar lalu jatuh. Salah seorang anak buah Sui Chin Ching langsung menusuknya dengan pedang. Ah-ah-ah-ah tanda seru orang itu menjerit, dan tak lama kemudian Nyawa pun melayang. Kini hanya tinggal tiga orang. Mereka bertiga saling memandang, rupanya ingin melarikan diri, namun tak ada kesempatan. Sui Chin Ching memandang ketiga orang itu sambil tertawa. Lebih baik kalian cepat-cepat berlutut, mungkin tuan besar kami akan mengampuni kalian katanya dengan nyaring. Ketiga orang itu membentak gusar, lalu sering tak menyerang wanita itu dengan sengit. Mereka mengira Sui Chin Ching akan berkelit, maka mereka akan menerjang keluar untuk melarikan diri. Akan tetapi, wanita itu justru tahu akan maksud tujuan mereka. Dia tidak berkelit, sebaliknya malah mengayunkan pedannya menyerang salah seorang dari mereka. Serangan tersebut justru menahan orang itu, sedangkan yang lain menyingkir ke arah Ciu Chian Jendan ke arah belasan wanita itu. Orang yang menyingkir ke arah belasan wanita itu, langsung melancarkan sebuah pukulan pada wanita yang berdiri di paling depan. Wanita itu tidak menduga akan adanya serangan, maka dia ingin berkelit tapi terlambat. Duh! Sebuah pukulan telak mengenai dadanya. Tubuh wanita itu terpentang lalu jatuh. Mulutnya menyemburkan darah segar, dan tak lama kemudian nyawanya pun melayang. Betapa gusarnya Sui Chin Ching. Dia membentak seraya melesat ke arah orang itu, sekaligus menyerangnya dengan pedang. Di saat bersamaan, Ciu Chian Jendan juga melancarkan sebuah pukulan ke arah orang itu. Terdengar suara jeritan menyayat hati, ternyata orang itu terhentam pukulan yang dilancarkan Ciu Chian Jendan. Orang itu terpental ke arah salah seorang wanita yang memegang golok. Dengan gerakan refleks, wanita itu mengayunkan goloknya menyabet leher orang itu. Serp, tampak cahaya golok itu berkelebat, dan seketika putuslah leher orang itu, sehingga kepalanya jatuh dan kemudian menggelinding di tanah. Awu jerit wanita itu. Dia sama sekali tidak berani melihat kepala yang menggelinding itu. Sementara Ciu Chian Jendan tidak berhenti sampai di situ. Dia membantu Sui Chin Ching, melancarkan beberapa pukulan ke arah orang itu. Bukan main terkejutnya orang itu. Dia berusaha bertelit tapi sebuah pukulan telah bersarang di dadanya. Duh, orang itu terpental jatuh. Di saat bersamaan, Sui Chin Ching menusukan pedangnya dan tepat mengenai dada orang itu hingga tembus. Kini hanya tersisa beberapa orang yang mengadul Wee Keng dengan Ouyang Hong. Tampak ubun-ubun mereka mengeluarkan uap. Walau mereka diam di tempat, namun sudah melihat kejadian itu. Maka sudah barang tentu mereka menjadi gugup, panik dan tercekam rasa takut. Apalagi mereka melihat belasan wanita itu berjalan mendekati mereka, membuat mereka semakin cemas. Sui Chin Ching memandang Ouyang Hong. Cuan besar, mereka sudah seperti orang mati. Tidak perlu kita mengadul Wee Keng lagi dengan mereka. Lebih baik simpan tenagamu untuk menghadapi ku dan sembilan wanita ini. Ouyang Hong mendengarkan kepala, lalu melototinya. Sui Chin Ching langsung diam, tidak berani bersuara lagi, hanya meleletkan hidahnya saja. Wanita-wanita itu mendekati Boki Yong Chen. Ternyata Boki Yong Chen masih dalam keadaan pingsan, tapi tetap memeluk bayinya erat-erat. Salah seorang wanita ingin menggendong bayi itu, namun Boki Yong Chen yang dalam keadaan pingsan, sama sekali tidak mau melepaskannya, sehingga wanita itu terpaksa membiarkannya. Sui Chin Ching tahu bahwa Ouyang Hong amat mengkhawatirkan Boki Yong Chen dan bayinya. Setelah menengok Boki Yong Chen dan bayi itu, dia segera mendekati Ouyang Hong. Cuan besar, legakanlah hatimu. Dia memang terluka tapi tidak apa-apa, sedangkan bayi itu sudah pulas. Begitu mendengar ucapan itu, giranglah hati Ouyang Hong. Semula dia mengira bahwa Boki Yong Chen dan anaknya itu telah mati, namun ternyata kedua-duanya masih hidup. Akan tetapi, dia tetap ingin membunuh ke enam orang Tia Chiang Pang yang mengadul Wee Kang dengannya. Mendadak Ouyang Hong mengerahkan Wee Kangnya hingga pada puncaknya. Mulutnya mengeluarkan suara krok. Krok lalu mendorongkan sepasang tangannya ke depan seraya membentak. Kalian semua harus mampus bukan main dasyatnya tenaga dorongan itu. Keenam orang lawannya terdorong ke belakang hingga membentur tembok. Namun tiada seorang pun yang terluka parah. Ternyata Ouyang Hong juga sudah kehabisan tenaga. Ouyang Hong bangkit berdiri, lalu memandang Sui Ching Ching seraya berkata, Cepat, cepat, cepat ke gendong bayi itu kemari, aku ingin melihatnya para penghuni perkampungan Pak Tosan Chung sama sekali tidak tahu hubungan Ouyang Hong dengan Boki Yong Chen, begitu pula dengan Sui Ching Ching dan wanita-wanita lain. Mereka hanya tahu bahwa Boki Yong Chen adalah kakak iparnya. Ketika melihat Ouyang Hong begitu menaruh perhatian pada Boki Yong Chen dan bayi itu, hati mereka amat terharu sekali. Mereka justru tidak tahu bayi itu adalah anak atau darah daging Ouyang Hong. Sui Ching Ching segera menggendong bayi itu, kemudian diperlihatkan pada Ouyang Hong. Betapa girangnya Ouyang Hong, dipandangnya bayi itu seraya bergumam perlahan-lahan. Ouyang Kek, Ouyang Kek, kau adalah generasi penerus dari keluarga Ouyang. Kau juga majikan muda perkampungan Pak Tosan Chung. Kau akan malang melintang di kolong langit. Siapa berani melawanmu dipandangnya bayi itu dengan penuh kasih sayang, berbeda dengan hari-hari biasa. Mendadak Sui Ching Ching bertanya. Cuan besar, mau dia pakan orang-orang Tia Chiang Pang itu sementara ke enam orang itu masih tergeletak di tanah. Nafas mereka masih lemah. Mereka memandang Ouyang Hong dengan terbelalak, tidak bersuara sama sekali. Mereka harus dibunuh semua Sui Ching Ching mengangguk, lalu segera memberi perintah kepada para anak buahnya. Seketika para anak buahnya mengayunkan senjata masing-masing ke arah enam orang itu. Mereka bernam ingin melawan, tapi badan mereka masih lemah, tidak kuat melakukan perlawanan. Ouyang Hong menggendong anaknya sambil tertawa dingin. Nak, kau harus seperti diriku, jangan menghiraukan omongan orang lain maupun peraturan rimba persilatan. Apa yang harus dikerjakan, kerjakan saja katanya. Usai berkata, Ouyang Hong lalu pergi menengok Boki Yong Chen. Tampak Boki Yong Chen meringkuk di tanah. Wajahnya pucat pias, karena kehilangan banyak darah ketika melahirkan, ditambah bagian dadanya terpukul, sehingga membuatnya menderita luka dalam yang amat parah. Ketika menyaksikan Boki Yong Chen yang begitu mengenaskan, timbulah rasa iba dalam hatinya. Kakak Ipar Kakak Ipar tanda seru-serunya dengan sekeras-kerasnya. Boki Yong Chen tidak menyaut. Oleh karena itu Ouyang Hong segera merabah hidungnya. Ternyata masih ada sedikit nafas. Namun bisa ditolong atau tidak, Ouyang Hong sama sekali tidak tahu. Kemudian dia berkata dalam hati. Memang bangsa Tia Chiang Pang. Aku harus membunuh mereka semua. Kalau tidak, rasa dendamku tidak akan hilang selamanya. Ouyang Hong mendekati orang-orang Tia Chiang Pang yang dalam keadaan terkepung belasan wanita itu, lalu dipandangnya sambil tertawa dingin. Salah seorang Tia Chiang Pang itu melihatnya, langsung berteriak-teriak sambil menudinya. Ouyang Hong, kau telah mencelakai Tia Chiang Pang. Aku jadi setan pun tidak akan melepaskanmu. Usai berteriak-teriak, mendadak orang itu mengangkat sebelah tangannya untuk menghantam ubun-ubunnya sendiri. Laak. Tanpa mengeluarkan suara jeritan, orang itu langsung roboh binasa, otaknya berhamburan kemana-mana. Ouyang Hong tertawa dingin, kemudian memandang yang lain seraya berkata sepatah demi sepatah. Kalian memang gagah dan tidak takut mati. Aku memang harus menuruti kemauan kalian. Ouyang Hong melancarkan sebuah pukulan ke arah mereka. Seketika terdengar suara jeritan, ternyata mereka roboh dan tak berfernyawa lagi. Kini pihak Tia Chiang Pang hanya tersisa satu orang, yaitu Ciu Cian General. Ouyang Hong menghampirinya dan memandangnya seraya bertanya. Mengapa kau mau membantuku? Aku tidak membantumu, hanya menyelamatkan dan membantu diriku saja, sahut Ciu Cian Jen dengan dingin. Ouyang Hong tertawa. Kelihatannya dia mulai merasa suka pada Ciu Cian Jen, ketua baru Tia Chiang Pang itu, bahkan juga tahu bahwa Ciu Cian Jen berkata sesungguhnya. Apabila orang-orang Tia Chiang Pang itu masih hidup, pasti Ciu Cian Jen tidak bisa menjadi ketua, bahkan mungkin nyawanya pun akan melayang di tangan mereka. Ouyang Hong berkata perlahan-lahan. Ciu Cian Jen, para jago tangguh Tia Chiang Pang berjumlah 18 orang, boleh dikatakan semuanya mati di tanganku. Kalau kau ingin menuntut balas, hari ini merupakan kesempatan yang amat baik bagimu. Silakan turun tangan. Ouyang Hong, aku membunuh kau, tentunya bukan di saat ini. Almarhum Pang Cu menyuruhku menjaga Nona Bok Yong, namun tidak ku laksanakan dengan baik. Aku merasa amat malu. Mengenai orang-orang Tia Chiang Pang ini, boleh dikatakan adalah tingkatan tuaku, tapi mereka tidak menuruti perintahku sebagai ketua baru, berarti mereka adalah pengkhianat. Harus dihukum mati. Kini mereka sudah mati, itu memang merupakan hukuman bagi mereka, sahut Ciu Cian Jeneral. Ketika mendengar kata-kata Ciu Cian Jen itu, Ouyang Hong tahu bahwa Ciu Cian Jen tidak berniat bermusuhan dengannya, maka dia diam saja. Sedangkan Ciu Cian Jen juga tidak mau bicara. Dia hanya berjalan mendekati mayat gurunya yang berada di atas tumpukan kayu, lalu bersujud. Suhu, Susok dan Suco telah mati, itu merupakan hukuman bagi mereka. Mulai sekarang, Tia Chiang Pang pasti punya harapan yang baik dan cemerlang, katanya. Setelah bersujud dan berkata begitu, Ciu Cian Jen lalu menyalakan kayu-kayu itu untuk membakar mayat gurunya. Berselang beberapa saat, mayat siang ke Anwyei sudah terbakar menjadi abu. Ciu Cian Jen melepaskan baju luarnya untuk membungkus abu gurunya. Sesudah itu, dia berjalan pergi tanpa pamit kepada siapapun. Sementara Ouyang Hang terus berdiri termangu-mangu di hadapan Boki Yong Chen. Berselang sesaat, dia menyerahkan bayi itu kepada Sui Cing Cing kemudian mendekati Boki Yong Chen sekaligus memeluknya erat-erat. Cepatlahkah sadar. Cepatlahkah sadar teriaknya. Setelah berteriak, Ouyang Hang lalu duduk dan menaruh Boki Yong Chen di pangkuannya. Setelah itu, dia menotok beberapa jalan darah Boki Yong Chen dan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh wanita itu. Beberapa saat kemudian, Ouyang Hang menatapnya seraya bergumam. Apa yang kau katakan memang benar? Apa yang kau katakan memang benar? Kau bilang harus jadi orang baik, jangan membunuh orang lagi. Kalau begitu, aku tidak akan membunuh orang lagi. Mereka pun tidak mampu membunuhku, juga tidak bisa membunuhmu maupun membunuh anak ke. Kalau masih ada aku, siapapun tidak akan berani mengganggu kalian. Ouyang Hang terus memandang Boki Yong Chen yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia menghela nafas panjang. Di saat bersamaan, mendadak Boki Yong Chen mengeluarkan sedikit suara dan perlahan-lahan silman. Sepasang tangannya merabah ke sana kemari. Kelihatannya dia mencari sesuatu, tetapi justru tidak berhasil merabahnya. Anakku! Anakku! Di mana anakku teriaknya? Ouyang Hang cepat-cepat memberi isyarat kepada Sui Ching Ching, agar bayi itu segera dibawa ke hadapan Boki Yong Chen. Sui Ching Ching mengangguk, dan langsung membawa bayi itu ke hadapan Boki Yong Chen yang masih merabah ke sana kemari. Boki Yong Chen berhasil merabah bayi itu, dan juga tahu bahwa di dekatnya ada wanita lain. Siapa dia? Siapa dia? Tanyanya. Dia bukan Cah Liao Ting. Dia bukan Cah Liao Ting. Dia tampak cemas sekali. Ouyang Hang, Ouyang Hang, Ouyang Hang menjulurkan tangannya memegang lengan Boki Yong Chen. Aku di sini. Aku di sini. Sahutnya dengan lembut. Ouyang Hang, kau jangan menyerahkan anakku kepada wanita lain. Kau, kau yang harus merawatnya. Kau dengar tidak Ouyang Hang manggut-manggut sambil memandang Boki Yong Chen. Sepasang matanya buta, itu tidak lain demi dirinya. Teringat akan kejadian itu, tanpa sadar Ouyang Hang mengucurkan air mata, kemudian memeluknya erat-erat sambil menangis terisak-isak. Kau, kau menangis? Kau menangis kata Boki Yong Chen dengan lembut. Ouyang Hang membelai rambut Boki Yong Chen. Wajah wanita itu tampak semakin pucat dan nafasnya mulai memburu. Menyaksikan itu, Ouyang Hang segera berkata. Aku tahu bagaimana pikiranmu. Kau mau pergi, karena tidak bersedia bersamaku. Tapi sekarang kau sudah punya anak. Kau boleh tinggal bersama bayi itu di dalam perkampungan Pak Tosan Chung. Aku tidak akan kesana mengganggumu, namun ijankanlah aku mengintip bayi itu. Kau tidak boleh ke markas Tia Chiang Pang, sebab mereka bukan orang baik, tentunya akan menghinamu. Perlahan-lahan Boki Yong Chen mengangkat sebelah tangannya untuk mengusap wajah Ouyang Hang. Ketika kita berada di gulun pasir, aku sudah tahu bahwa kau orang baik. Tapi kenapa kau melakukan perbuatan jahat? Aku tidak akan pergi ke markas Tia Chiang Pang. Nafasku sudah memburu, tidak mungkin aku bisa pergi. Boki Yong Chen berhenti sejenak, kemudian melanjutkan dengan suara lemah. Ouyang Hang, aku ingin memohon padamu, janganlah kau tolak. Ouyang Hang manggut-manggut. Aku tidak akan menolak. Apapun permohonanmu, aku pasti mengabulkannya, Boki Yong Chen tersenyum, lalu berkata perlahan-lahan dan suaranya semakin lemah. Kau jangan memberitahu anak kek, bahwa kau adalah ayah kandungnya. Seumur hidupmu hanya boleh titik memanggilnya keponakan, Ouyang Hang sedih sekali. Mengapa anak kek tidak boleh memanggilku ayah? Dia adalah darah dagingku, mengapa dia tidak boleh tahu itu tanyanya dengan suara gemetar. Boki Yong Chen terbatuk-batuk beberapa kali. Tampak darah mengalir keluar dari mulutnya. Kemudian dia tersenyum sedih. Bagaimana kalau dia tahu tentang kakakmu dengan Pak Bin Loset, entah bagaimana pandangannya terhadapmu denganku? Dia adalah seorang anak, apakah dia dapat bertahan tentang semua itu? Seandainya dia tahu, lalu bagaimana dia jadi orang di dunia persilatan Ouyang Hang terdiam, namun berkata dalam hati, mulai sekarang dia bukan lagi seorang diri yang bisa pergi sesuka hatinya, sebab dia sudah mempunyai Ouyang Kek, dia harus membesarkannya. Apabila Ouyang Kek tidak mengerti akan urusannya dengan Ouyang Chuan, tentunya akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi dirinya. Oleh karena itu, Ouyang Hang berkata, Legakanlah hatimu, selamanya aku tidak akan memberitahukan pada Ouyang Kek tentang hal yang sebenarnya nafas Boki Yong Chen semakin memburu, dan wajahnya sudah pucat pias sekali. Tiba-tiba Boki Yong Chen menggegam tangan Ouyang Hang erat-erat, bibirnya bergerak-gerak seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun sudah tidak dapat mengeluarkan suara. Kau mau bicara apa tanya Ouyang Hang? Bibir Boki Yong Chen terus bergerak, tapi tetap tidak dapat mengeluarkan suara. Ouyang Hang segera menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhnya, barulah Boki Yong Chen dapat mengeluarkan suara lirih. Terawat, terawat Ouyang Kek, terawat, terawat dia, baik, baik tanda seru Ouyang Hang mengangguk dan mengangguk lagi. Tangan Boki Yong Chen yang menggenggam lengan Ouyang Hang terlepas perlahan-lahan. Boki Yong Chen. Boki Yong Chen tanda seru teriak Ouyang Hang. Boki Yong Chen diam. Ternyata nafasnya sudah putus. Apabila Boki Yong Chen tidak mati, pasti Ouyang Hang tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dia akan menjadi orang baik. Akan tetapi, Boki Yong Chen justru mati. Ouyang Hang menggendong Boki Yong Chen, lalu perlahan-lahan berjalan keluar meninggalkan kuil tua itu sambil bergumam. Kau ikut aku pulang, ikut aku pulang saja. Aku akan terus berlatih Hamo Kang dan Hang Hoang Lak, sebab lima tahun yang akan datang aku akan ke gunung Hwa Asan bertanding dengan Ong Tiong, Yang, Toan Hang, Ya, Oe Ye Yok Su dan Ang Cip Kong. Lihatlah, apa aku yang akan meraih gelar jago nomor wahid di kolong langit. Aku Ouyang Hang pasti berhasil meraih gelar itu. Ouyang Hang terus berjalan menuju perkampungan Pak Tosan Cung dengan membopong jasad Boki Yong Chen. Sui Ching Ching menggendong bayi itu dan wanita cantik lainnya, terus mengikuti Ouyang Hang dari belakang. Tamat. Selamat menikmati.